oke guys lanjut ya jadi ini kemarin krankes pespa punya Mas Agung ya yang tadinya mau dibikin isepan cuman setelah aku ngobrol-ngobrol sama onernya atau sama orangnya itu jadinya itu dibikin intek susun guys jadi kalau standarnya Excel kan segini ya standarnya Excel tuh segini paling ya untuk dagingnya ini aku tambah daging ke depan sedikit biar untuk portinya itu bisa lumayan gede ini udah cukup sih menurut aku segini itu udah cukup cuman kalau standarnya Excel itu segini itu udah habis dagingnya di porting segini itu udah bisa dagingnya karena Excel itu segini Hai nih daging terakhir tuh segini ini tak tambahin lagi ketukang bubut ya ketukang memel las ini las babet nah ini udah aku porting udah aku sesuaiin juga sama ini ya sama membran intek susunnya nah nanti seperti ini penampakannya ini paling nanti di alusin lagi sedikit kalau untuk ukurannya aku rasa cukup segini ya Nah untuk yang lainnya untuk yang lainnya ini kan datangnya ini udah kortingan juga ya ini data ini lagi tak bersih bersihin sama tak tak korting ulang lagi di bagian sininya soalnya ini bentuknya itu yang nggak cocok ya sama porting aku makanya ini udah tak beresin lagi untuk laharnya ini aku pakai NTN original Jepang dan ini sil krakasnya udah masuk ini aku mau pasang krakas guys cuman ini kita videokan dulu ya nah ini untuk laharnya baru NTN ini lahar roda belakang juga pasti tak bikin baru semua ya untuk lahar-lahar sama sil itu pasti bikin baru semua nah untuk videonya nanti kita lanjut setelah terpasang separoh ya soalnya agak susah ini kalau aku sambil ngerakit sambil video ini tuh agak susah nanti durasinya juga kepanjangan lebih baik nanti aku skip aja kalau udah masuk setengah tuh aku videokan lagi guys Oke nanti lanjut lagi Oke selanjut lagi ya jadi ini bandul udah terpasang nah ini niatnya mau pasang ini guys kirpur budur cuman ternyata ini per di dalamnya ada yang patah ya tuh ini mau mau harus dipongkar kita ganti pernya dan kita ganti platnya juga kalau enggak nanti berisik banget pastinya sekalian berarti memang bener-bener di repair semua ya oke jadi untuk perakitannya nanti pending dulu ini aku mau ini aku enggak tahu ini ada stoknya apa enggak nanti kalau enggak ada stoknya paling nanti aku cari-cari dulu baru kita pasang lanjut pemasangannya oke 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 guys lanjut ya jadi ini udah terpasang ya ini untuk ininya plat gigi susunya udah tak ganti jadi itu bekas gantiannya nah untuk bagian Hai ini ya untuk bagian Hai mesin tengahnya udah terpasang semua ini aku lagi bongkar bagian kopling guys jadi ini mesin waktu pertama kali aku bongkar itu nggak ada setetes pun oli ya jadi pasti di koplingnya pasti kering dan setelah kalau aku bongkar ternyata tuh kosong ke plat koplingnya nyampe kosong ini juga intinya nggak jauhli sama sekali ya nih plat koplingnya nyampe kayak gini kosong ini udah Hai kena juga tuh nahannya kita bongkar hai 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 kopling sih sebenarnya masih agak bagus benernya ini untuk ininya ya cuman karena gosong ya mau nggak mau kita ganti aku udah sediain yang FI tali ini nanti kampas koplingnya kita ganti FI tali nah ini kita bongkar dulu untuk kuningannya masih oke apa enggak Oke nanti kita lanjut rakit-rakit lagi Hai Oke guys lanjutnya jadi ini masih tahap rakitan ini aku mau cek dulu TMA TMB nya ya jadi ini udah aku sesuaikan semua dan buat teman-teman yang mau melakukan porting alangkah baiknya jika udah sebelum di porting itu kita sesuaikan dulu TMA TMB nya ya jadi ini aku sebelum porting udah tak sesuaikan dan udah ketemu tema TMB nya baru aku melakukan porting untuk TMA nya seperti ini guys nah ada ada celah sedikit ya ada clearance sedikit tapi enggak terlalu banyak nah untuk TMB nya seperti ini Hai nah fokus 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 nah untuk TMB nya pas banget seperti itu nih untuk portingannya model kipas ya Hai oval nah ini temanya sekarang ini udah pas nanti kita rakit-rakit dulu nanti kita videokan lagi setelah nyala Oke lanjut Hai ke video nyalanya nantinya Hai 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 Oke guys jadi untuk mesinnya udah nyala ya cuman ini belum tak setting setting dari karburaturnya belum sama sekali tak setting ini karbu aku pakai JPO ini karbu dari dari bungkas buka dusnya ini tuh masih untuk spuernya masih bawaan dari karbunya sama sekali belum takotak atik nanti kita settingnya setelah dipasang di bodi ya jadi nanti kita sesuaikan dibawa jalan seperti apa apa kurang irit atau gimana intinya jelas nyeting nanti di bodi kalau nyeting disini enggak tahu ya guys irit atau enggaknya Oke nanti untuk video selanjutnya mungkin aku bakalan test rate ini vespa ya cuman ini untuk permintaan dari owner nya memang nggak ngebut ya jadi biar enak aja soalnya ini vespa mau dipakai di daerah perkotaan dan untuk tipikal stop and gua aja oke nanti kita coba di test rate